Pemilihan umum kurang dari sebulan lagi ada sejumlah calon anggota legislatif gencar memanfaatkan sisa waktu kampanye untuk menyapa warga menggunakan cara-cara yang unik. Di balik hingar-bingar kampanye Capres-Cawapres ada para calon anggota legislatif yang juga mencari simpati publik agar terpilih menjadi wakil rakyat. Seperti caleg yang satu ini, Andi Cahyadi yang berkeliling ke Pulauan Seribu dengan kendaraan becak motor atau bentor. Sambil berkeliling, caleg partai Gerindra ini berjanji akan memperluas lapangan pekerjaan melalui bisnis pariwisata, mengingat Pulau Tidung punya potensi ekonomi kreatif. Kesempatan kerja, pulang. Poin ketiga, saya menjadi dewan, saya harus pentaribannya investasi masuk. Nah, kasih wakannya sini ada kerja, bisa tapak kerja. Nah, jadi kalau udah tapak kerja bisa penhasilan sendiri.